Pemirsa Palang Merah Indonesia atau PMI Kalimantan Barat melaksanakan kitanan masal kepada 100 anak di Aula Gedung PMI Kalimantan Barat, Jalan Sutoyo, Pontianak Selatan, Senin Pagi. Kegiatan tersebut juga sebagai bagian dalam memeriahkan hut kemerdekaan RI ke 78 tahun. Sejak pukul 7.30 pagi, warga sambil membawa anaknya sudah mendatangi gedung PMI Provinsi Kalimantan Barat untuk mengikuti hitanan masal yang diselenggarakan oleh PMI Kalimantan Barat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Banyakan warga yang datang dari kota Pontianak, Mumpawah, Landak, dan Kuburaya. Ketua TPP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Lismaryani Sutarmigi mengatakan, dari kuota yang disiapkan sebanyak 100 anak, ternyata yang datang melebih target hingga 115 anak, mulai dari yang terkecil berumur 3 tahun dan yang paling besar berumur 12 tahun. Kita mengadakan sudatan masal pada hari ini dalam rangka hut kemerdekaan RI yang ke-7 ke-8. Kita sebagai aksi sosial di dalam rangka hut kemerdekaan RI mengadakan sudatan masal target kita itu 100 anak. Tapi hari ini sudah terdaftar itu 115 anak. Alhamdulillah, anak-anak yang datang dari kabupaten, Kuburaya, Mumpawah, Kabupaten Landak, dan Kota Pontianak. Ada yang paling kecil itu itu 3 tahun, usia anak 3 tahun, paling kecil. Yang paling besar tadi umur 12 tahun. 3 tahun airi. Oh, kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD. Kenapa ikut hitanan hari ini, Bu? Pas kebetulan, ya kan, dengar ada sudatan yang dibina lagi, kan, kesempatan. Kemarin pengumumannya dapat dari ini, Bu? Dari, pada IPER. Pada IPER, kan, kerja di PMI. Dapat info dari anak-anak dulu, ya. Iya, memang. Kemarin persiapan ini suruh aku, ya? Dari, apa sih? Suruh aku bawa Ken Sarong, ya? Oh, Ken Sarong, ke Mekaka itu, ya. Tapi, kan, dia berani, Bu? Memang mau, ya? Memang mau. Oh, memang mau. Dari, kan, ini. Kami, dan Bang Sunan, juga. Oh, memang pengen, pengen ngomong sunat, ya, ya? Kalau, rambang, ngomong sunat, ya. Lismariani menambahkan, melihat banyaknya peminat untuk mengikuti hitanan masal ini, PMI Kalimantan Barat akan membuat kembali kegiatan serupa untuk membantu masyarakat kurang mampu agar bisa hidup bersih dan sehat. Dari Pontianak, Barian Pasore, AINews, melaporkan. .. selamat menikmati